Sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, kini penyanyi Lesti Kejora sudah mulai menjalani aktivitas seperti biasa. Istri Rizky Bilar itu bahkan sudah mulai keluar rumah dan melakukan sejumlah pekerjaan. Namun usai dirawat, kini wajah Lesti menjadi sorotan. Iya, memang setelah prahara yang sempat mewarnai rumah tangga mereka, gerak-gerik Lesti dan Bilar seperti tak luput dari sorotan. Padahal kini keduanya sudah mulai jarang muncul di layar kaca televisi. Apalagi beberapa waktu lalu Lesti harus dilarikan ke rumah sakit usai mengalami demam tinggi. Beruntung kini kondisi kesehatan ibu Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar itu sudah kembali pulih. Dilansir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya Kamis, 6 April 2023, Lesti kembali menjalani rutinitas hariannya. Terlihat dalam unggahannya tersebut Lesti hendak bepergian dengan menenteng tas. Menariknya dalam unggahan tersebut Lesti memilih. No makeup, tulisnya. Meksi tak menggunakan riasan, Lesti masih terlihat begitu anggun dan cantik. Pun saat baru saja dirawat, wajah Lesti tak menunjukkan perubahan dari sebelumnya. Sebelumnya kondisi kesehatan Lesti sempat diungkap Ivan Gunawan. Istri Rizky Bilar itu dilarikan ke rumah sakit gegara sakit tifus. Menurut desainer Ivan Gunawan, suhu tubuh Lesti itu bahkan sempat mencapai 40 derajat. Akhirnya, bilar sebagai sang suami langsung membawanya ke rumah sakit. Lesti jatuh sakit dan batal menghadiri acara grand opening toko busana muslim milik Ivan Gunawan di kawasan Depok. Kabar tersebut disampaikan oleh Ivan saat membuka acara. Pria yang akrab di sapa igun itu mengabarkan bahwa Lesti tak bisa hadir karena sakit tifus. Di tengah kemeriahan siang hari ini, sebenarnya berat bagi saya untuk menyampaikan satu berita yang kurang enak, kurang baik. Saya baru mendapatkan kabar bahwa saat ini adik saya Lesti jatuh sakit. Kata Ivan Gunawan, igun menyebut Lesti mengalami demam tinggi. Tadi pagi Lesti mengabarkan ke saya kalau panasnya sampai 40 derajat. Dan tadi dia mengirimkan lagi panasnya 38 derajat dan dia menyampaikan saat ini dia sudah tifus, tambah Ivan. Lebih lanjut Ivan Gunawan berterima kasih kepada para penggemar Lesti yang sudah meluangkan waktu datang dalam acaranya. Host program televisi Brownies itu pun mendoakan agar istri Rizky Bilar itu segera sehat. Semoga Lesti cepat diangkat penyakitnya dan bisa kembali menghibur kita semuanya, tutur Ivan Gunawan. Sebenarnya kalau bicara tentang Lesti ikatan saya dengan Lesti begitu kuat, tambah Ivan lagi. Ivan menambahkan bahwa Lesti telah dibawa ke rumah sakit oleh Rizky Bilar, sudah dibawa ke rumah sakit sama Bilar, ujar Ivan Gunawan. Lebih lanjut, pria yang akrab di Sapa Igun pun mendoakan agar Lesti ke Jorah bisa segera pulih. Aku juga berharap Lesti bisa cepat pulih cepat sehat lagi, ungkap Ivan. Sementara, postingan Lesti banjir doa dari fans, mereka mendoakan agar Lesti diberi kesehatan dan kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.